Hai penyakit TBC atau TB sekarang istilahnya TB bukan TBC ya itu juga mengenal konsep pencegahan ya jadi ada pencegahan Hai primer ada pencegahan sekunder Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah bunda dan para pemirsa YouTube channel dokter Bambang UMB yang berbahagia dimanapun anda berada saya pertama kali berdoa untuk penjadangan semua mudah-mudahan selalu sehat dan mendapat pelindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pencegahan merupakan hal yang sangat penting di dalam konsep kesehatan secara umum maupun di dalam konsep kedokteran yang Islami ya konsep agama ya konsep agama sangat menekankan kesehatan sehingga dikatakan bahwa pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan Hai ada konsep pencegahan atau preventif promotif peningkatan kesehatan lalu kuratif atau pengobatan rehabilitatif dan paliatif nah ayah bunda dan para pemirsa yang kami hormati ini pencegahan sekunder tentu adalah bagaimana agar kita tidak terkena infeksi ya tidak terkena infeksi sedangkan pencegahan sekunder adalah apabila seseorang sudah terinfeksi TB namun tidak berkembang menjadi penyakit TB nah jadi dalam penyakit TB itu ada terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT nah ini hal yang perlu kita banyak bicarakan supaya masyarakat menjadi memahami perlunya TPT terapi pencegahan tuberkulosis mengapa oleh karena sebenarnya banyak calon penderita TB dapat dicegah menjadi penderita TB ya hanya sebagai calon saja kita cegah tidak menjadi penderita beneran dengan terapi pencegahan ini yang penting juga adalah kita harus menemukan ya dan menindaklanjuti temuan adanya anak-anak atau orang yang dikatakan sebagai berisiko terkena penyakit TB sehingga memerlukan terapi penyakit TB siapakah mereka terapi penyakit TB itu antara lain perlu diberikan kepada semua anggota keluarga yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan seorang pasien TB paru aktif ya jadi kalau ada seorang dewasa mungkin ayah atau ibu atau kakek nenek ya yang sakit TB umannya positif ditemukan ya lalu mereka tinggal bersama di dalam satu rumah kontak setiap hari dengan seorang anak dengan anak-anak bahkan juga dewasa maka anak-anak dan dewasa yang berkumpul dan kontak aktif dengan orang yang menerita penyakit TB ini akan memerlukan terapi penyakit TB mengapa jika tidak dalam beberapa bulan yang kedepan mereka akan menjadi penyakit TB baru ya berita buruknya adalah bahwa penyakit TB akhir-akhir ini bukannya berkurang tapi masih bertambah ini menjadi tantangan bersama karena apa karena TB itu sangat menular sehingga program pemerintah dengan tos temukan ya obati sampai sembuh itu menjadi penting namun tidak kalah pentingnya adalah temukan dan juga berikan terapi penyakit TB ya pada orang-orang atau anak-anak yang sangat berpotensi sangat berisiko terkena penyakit TB siapa yaitu tadi orang kontak ya kontak dekat dengan para penerita TB yang satu rumah itulah orang-orang yang termasuk orang yang sangat berisiko dengan TB jika tidak diberikan TPT terapi penyakit TB dia akan mudah berkembang menjadi penyakit TB beneran nah oleh karena itu kita akan bicarakan nanti lebih lanjut bagaimana cara pencegahan atau terapi pencegahan TB itu nah intinya adalah tetap diberikan obat rutin berapa lama nanti akan kita bicarakan yang sudah kita kenal bapak ibu mungkin sudah pernah mendengar suka bahwa anak-anak yang memerlukan terapi pencegahan TB akan diberikan obat pencegahan selama 6 bulan dengan 1 macam obat ya yaitu INH tapi kalau yang sakit TB beneran kan 3 macam obat ya 3 macam obat ya 3 macam obat yang jadi 1 ya fixed dose combination jadi fixed dose combination ini 1 obat isinya 1 butir 1 tablet isinya 3 macam obat tapi kalau untuk pencegahan hanya 1 macam obat itu bedanya yang sudah kita hafal itu yaitu selama 6 bulan berturut-turut ya seperti juga obat flag seperti obat TB yang sudah sakit tapi ini simpatnya pencegahan dan hanya 1 macam obat saja bukan 3 macam obat apakah ada cara yang lain nanti akan kita bicarakan pada video berikutnya sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh